Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan, Ferry Bastiat, membenarkan limbah yang tersebar di sepanjang pantai di Lampung Selatan, khususnya di sepanjang pantai Sebalang, Kecamatan Katibung, dan Pantai Ketapang di Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda, berasal dari minyak mentah dan aspal. Pihaknya sudah memberitahukan ke Dinas Lingkungan Hidup Lampung bahwa ada tiga kabupaten yang terimbas pencemaran lingkungan akibat limbah diduga aspal yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Sejauh ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Mabes Polri masih melakukan investigasi, sementara dalang dari pencemaran laut masih bebas. Saat ini DLH Lampung sudah membuat surat penanganan kasus pencemaran lingkungan ke Kementerian dan Jidjan Gakum dan saat ini sedang tahap proses. Untuk pencemaran laut yang ada di Lampung Selatan ini, terutama pencemaran aspal ya, aspal yang mentah itu sudah hampir seminggu sebelumnya, itu memang sudah terindikasi ada pencemaran, kita juga mendapat laporan dari PLTU Sebalang bahwa di laut Sebalang diduga adanya pencemaran. Setelah kita meminta data-data dari PLTU, memang ada pencemaran. Untuk masalah laut ini, kan itu memang ada kewenangan di provinsi. Walaupun kita terkena dampak, tetap kita melakukan ke provinsi. Nah yang terkena dampak ini ada tiga kabupaten. Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Lampung Selatan. Nah kita tiga kabupaten ini berkondomasi membuat laporan kepada provinsi. Karena yang meranaknya untuk menanggung masalah ini, itu provinsi dan pusat. Diketahui dalam sepekan terakhir, temuan limbah minyak yang tergolong sebagai limbah berbahaya ditemukan warga di beberapa pantai yang berada di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, hingga Bandar Lampung ini masih menjadi tanda-tanda terkait asalnya. Di beberapa lokasi, limbah itu pun terlihat sudah menyatu dengan pantai, sehingga warna pasir pun berubah menjadi kehitaman. Dari Lampung Selatan, Maih melaporkan.